Misteri isi lemari seorang veteran tentara pejuang bernama Sersan Jaraya di rumah kontrakannya di Babakan Cikro, Desa Cimekar, Cilenyi, Kabupaten Bandung akhirnya terungkap. Selama hidup lebih dari 70 tahun, Sersan Jaraya melarang anaknya membuka lemari tersebut, kecuali jika sang serjan meninggal. Sersan Jaraya meninggal 100 hari lalu. Anaknya, Nuriana, akhirnya membuka lemari bapaknya tersebut, ternyata, di dalam lemari, terdapat pistol legendaris. Yakni, pistol mitraliur M45 buatan Swedia. Pistol itu lengkap dengan 42 butir peluru, 2 buah magazin, dan 1 pembungkus magazin. Senjata itu dinyatakan masih berfungsi dengan baik, Nuriana terhenyak. Dia kemudian menghubungi anggota Koramil Jatinangor untuk segera datang ke rumahnya. Akhirnya, pistol itu diserahkan ke TNI via Korem 062 Tarumanegara. Danrem 062 Tarumanegara, Kolonel Infantri Asep Soekarna, menyatakan, senjata milik Almarhun Sersan Darjaya adalah senjata yang legal. Senjata itu didapatkan Sersan Darjaya dengan merampasnya langsung dari tangan anggota Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, di TI. Karena berhasil dirampas oleh Sersan Darjaya. Senjata itu diserahkan ke kesatuan yakni Divisi 4 Siliwangi, oleh atasan di Divisi 4 Siliwangi ini. Senjata tersebut dihadiahkan kepada Sersan Darjaya. Sersan Darjaya Sersan Darjaya, dari kapan uang pensiunnya itu turun kan gitu. Jadi, walaupun sekarang masih terlambat, tapi nanti uang tetap turun, dikrapel nanti kan. Seperti itu. Jadi, nggak usah. Kalau rejeki kan nggak kemana? Ya, untuk pengurusan surat-surat, Pak, masih bingung. Makanya saya awal lah, namanya orang nggak sewaat, saya malah gitu, Pak. Ya, turun di pilih lah kalau ada yang berjama. Ke saya aja ke mana-mana, Pak. Dibantu. Bapak-bapak ingin sampai clear kan. Kalau nanti apa yang diperlukan ya kan. Kita ini. Ya, Pak. Di sini juga bukan rumahnya Bapak. Montrak. Montrak. Ya, makanya. Ya, persilangan dulu. Banyak yang nggak punya rumah. Ya. Baik. Ya, apa yang nggak punya rumah. Kalau belum merah-merah, merah-merah. Ya, betul-betul. Ya, betul. 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 Oke. Mana si akang itunya? Eh, disini. Om. Kiri-kiri. Disini, misalnya. Nah, disini, nah. Nah, disini, nah. Biar kami. Nah, kemana, mungkin bisa nanya jelasin awal penyerahan senjata-nya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, pada hari bulan puasa ini, bulan suci Ramadan ini, kita mendapatkan berkah dari kegiatan yang dilaksanakan di wilayah. Nah, kebetulan, kita semua, khususnya, satuan di kegiatan, dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat pun apabila memiliki informasi, itu selalu datang ke Koramil, ya. Koramil, ke Kodim, atau ke Korem. Yang jelas, kita, ini Angkatan Darat, dekat dengan masyarakat. Dan, Alhamdulillah, pada hari ini, ada informasi dari warga atas nama Nuriana, ya. Ini anaknya Bapak Dariyai, itu mantan pejuang dari Divisi 4 Siliwangi. Dan, beliau memiliki senjata. Senjata jenis pistol mitraliur M45 9mm. Satu kucuk, kemudian 42 butir munisi 9mm. Satu magasen, kemudian satu sarung magasen, termasuk ada perlengkapannya, mulai dari baju, topi, dan lain-lain yang kita lihat tadi. Nah, Alhamdulillah, beliau mempercayakan kepada kita disertai dengan sertifikatnya. Sertifikatnya. Itu sertifikatnya ditandatangan oleh pemandannya yang diserahkan langsung kepada Sersandaryai pada tahun 1949. Dan, ini menandakan bahwa TNI Angkatan Darat, ya, selalu ada di hati rakyat. Dan, buktinya masyarakat pun melaporkannya kepada kita, TNI. Terima kasih, Luya, Pak. Sesuai dengan prosedur, apabila kita mendapatkan senjata, baik dari rampasan, atau laporan dari warga yang memiliki senjata, kemudian dilaporkan kepada kita, kita pun laporkan juga ke Satuan Atas. Kita nanti akan laporkan ke Kodam, Kodam pun laporan ke Angkatan Darat. Jadi, ini disaksikan secara resmi oleh kita semua, bahwa kepemilikan senjata itu tidak boleh dimiliki oleh setiap orang, khususnya masyarakat yang tidak berhak. Jadi, Alhamdulillah, masyarakat yang tidak berhak, dan siapa tahu nanti di masyarakat itu masih ada, angga, silahkan laporan ke kita, sehingga kita tertibkan, kita amankan, dan otomatis dengan langsung melaporkan kepada kita, jadi tidak ada proses hukum. Kita melaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar. Ini jadi barang vintage atau di TNI Angkatan Darat? Barang apa? Barang vintage, tinggal di sejarah. Iya, nanti akan kita laporkan. Yang penting kita laporkan terlebih dahulu, nanti dicek semuanya, kemudian itu akan dicatat di Angkatan Darat, termasuk di Kodam juga, nanti sesuai ketahan yang kita laporkan. Dari dokumen ini terakhir, Bapak Almarhum, bertugas di mana? Untuk tugasnya ini di Kodim BS. Kodim ini ya, Kodim Kota Bandung. Ya, di Kodim Kota Bandung, terakhir bertugas beliau. Dari senjata, terus emblem-emblem yang dilihat, kemana sosok beliau ini seperti apa dulunya, tugasnya apa aja kemana? Yang jelas beliau bejuang. Beliau pernah melaksanakan operasi gerilia, pernah juga melaksanakan operasi gerilia dengan DITI, dan ini adalah sebagai salah satu bukti bahwa beliau mendapatkan senjata ini hasil dari perjuangannya sendiri. Sehingga dihadiahkan oleh komandannya, dan diberikan langsung sertifikat bahwa itu hak miliknya beliau. Demikian. Beliau juga tercatat sebagai anggota RPK, ada komandannya? Nanti kita cek, tetapi dari kualifikasi yang ada, ya, kualifikasannya komando. Kalau simbol Charlie sendiri, apa komandannya? Charlie itu, Charlie itu ada orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan intelijen itu. Luar negeri ya, komandannya? Ya, itu dari luar negeri ya. Ya, sami-sami. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!